Iya, ada yang bisa dibantu mbak ya? Sebentar mbak Sebentar ya, masih di campur mandi Halo mbak Mbak, saya mau tanya Kan paspor saya itu Habisnya nanti tanggal Bulan 12 Terus eksternya itu Gantinya itu gimana mbak? Bulan berapa? Saya kan kelihatan visamu kapan habisnya sayang Visamu habisnya kapan? Pas pormu cuma bulan 12 saja Visamu habisnya kapan? Visamu tahun ini Bulan 11 Oke, harusnya Visamu kapan habisnya? Sebentar mbak Bulan 11 mbak tanggal 18 Kan itu karena paspormu habis Makanya dia bulan 11 habis Tapi aslinya kapan? Berapa lama kamu kerja di situ sayang? Di sini 4 tahun Harusnya kamu kapan finishnya? Seharusnya Finish Finishnya bulan 11 Tahun depan atau tahun ini? Tahun ini Kamu sudah renew kontrak 1 tahun? Sudah Bisa gak fotoin visanya ke saya? Soalnya saya kan gak bisa melihat Oh iya Karena kalau datanya gak lengkap Saya sendiri tidak berani memberikan Jawaban yang sebenarnya tidak sama Pertama kali masuk majikan Tahun berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Bulan 11 tahun 2019 mbak Oh bulan 11 Oke Sudah Terima kasih Terima kasih. 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 Pertanyaannya adalah kamu nanyain apa? Saya harus bikin paspornya itu kapan? Habisnya itu 2020. Oke. Berarti kamu harus renew visa dulu sayang? Oh gitu. Jadi kamu bulan 10 harus renew visa kamu, bulan 9 harus renew kontrak kerja dulu, sudah tanda tangan kontrak kerja yang baru, kontrak kerja yang baru keluar dari konsulat Indonesia, kamu harus buat paspor, baru buat paspor. Jadi ada kontrak kerja baru baru buat paspor sayang. Oke. Soalnya dulu itu kan harus 6 bulan kalau enggak gitu ya mbak dari masa hari? Betul, tapi kalau kamu sebelum ada renew kontrak yang baru enggak bisa. Oh gitu. Sudah paham? Oke. Mbak. Iya saya. Saya kok di lima. Di lima kenapa? Kan saya punya pacar mbak. Iya. Kenapa sayang? Saya punya pacar. Kita Iwan. Kita udah pacaran 4 tahun. Terus orang tua juga udah tahu. Iya saya kira kan dia, anaknya kan pendim terus cuek gitu sama cewek. Dulu kalau main game itu kan juga cuman gitu mbak teman-teman saya di sana juga tahu dia gitu. Tapi akhir-akhir ini enggak tahu kenapa padahal hubungan kita juga baik-baik gitu mbak ini. Ya setiap hari juga telponan gitu. Tapi dia 2 bulanan ini kenal sama cewek yang lagi terjumpai Wan juga. Oke. Iya. Ya gimana ya mbak cowok cap sama cewek. Terus bahasanya tuh halus. Terus perhatian. Kayak gitu. Kan itu bisa dikatakan seringgung enggak sih mbak. Ya soalnya saya kayak sebenarnya udah maafin tapi kayak hatiku tuh kayak masih enggak terima gitu mbak. Gimana suatu semuanya. Oke kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke tentang cinta kapanpun bisa berubah sayang. Pertanyaannya kamu masih mau dia apa enggak? Saya bimbang mbak. Kenapa bimbang? Ya saya sih suka sama dia bukan karena gimana-gimana ya mbak. Cuman kayak dulu saya tuh pernah punya tunangan terus dia aku disini dia di rumah udah ngamilin cewek. Ya udah lah aku udah nggak mau gimana ya mbak. Nggak mau lah nyembuhin hatiku dulu gitu. Nggak mau pacaran sama orang. Terus 5 tahun aku kenal sama dia. Aku mulai suka sama dia. Soalnya dia kan bayi dia. Ya gitu loh jawab kalau awal-awal mbak. Terus aku dikenalin sama keluarganya. Terus aku tuh yakin kalau dia juga sayang sama aku. Tapi kok aku tau jatnya dia sama cewek tuh kayak malah pempuh gitu loh mbak perasaan aku. Ya em. Satu hal lagi. Terus. Terus. Terus gimana ya mbak solusinya? Aku juga udah curhat. Misalnya minta menenangin dirilah minta sama kusti Allah tapi kayak masih bimbang gitu loh mbak. Sebenernya gini saya. Laki-laki yang sudah selingkuf. Karena belum bersama ada dua peluang. Karena dia mencari kenyamanan di tempat lain atau karena dia memang tidak setia. Jadi kalaupun laki-laki sudah tidak setia. Itu sangat sulit sekali apalagi sama-sama di Taiwan. Ya lebih nyamanan yang ada di samping daripada yang jauh. Di samping kan tiap hari bisa ngeliat, bisa menikmati bahkan bisa makan bareng. Bisa tidur bareng di Taiwan. Sementara kamu cuma eldiran aja. Menurutku itu syukur Alhamdulillah sebab kamu belum nikah dia sudah ninggalin kamu. Jadi kalau kamu nangis-nangis memohon sama dia. Maka disitulah harga dirimu tidak ada. Tapi malah dia yang gak mau kan mbak. Iya iya dong. Lagi-lagi kan maunya men dua atau men tiga mas ya. Dia akan bohong sana bohong sini. Pertanyaannya kamu mau gak? Aku lo sudah mengakui aku selingkuh, aku sudah minta maaf. Ya terserah kamu, kamu masih suka sama dia apa gak? Kayak hambar gitu mbak perasaannya. Ya pasti hambar Sen. Karena killingmu sudah enggak seperti dulu lagi. Iya. Jadi kalau diteruskan itu yang ada akan pertengkaran terus. Ngomong sedikit, sengol sedikit, emosi. Ngomong sedikit, ngomong sedikit, marah. Itu pasti ada. Karena di batinmu yang paling dalam ada luka. Jadi kalau di batinmu paling dalam ada lupa, kamu tidak akan percaya sama dia. Walaupun kalian saling memaafkan dan akhirnya menikah. Karena yang bermasalah itu batinmu. Paham gak? Tentu. Batinmu itu sudah-sudah dihianati. Kalaupun kamu memaafkan. Suatu saat itu luka itu akan mencuat lagi, mencuat dan mencuat. Percaya ya guys. Kecuali kamu memang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam memaafkan dan melepaskan. Pertanyaannya. Kamu masih mau menerima dia gak? Sebagai perempuan, kalau umur masih muda pasti diputus cari lagi. Tapi umur di atas 30, diputus masih mikir-mikir lagi. Tapi kan masih untung gak umur 30 lebih. Kalau umur 40 kayak saya ini, diputus. Rambutnya jengat gak? Iya kan? Kamu masih muda masih ada peluang untuk mencari yang baru. Beda dengan menikah ya. Kalau kamu sudah menikah. Saya biasanya tidak mengharapkan kalian putus. Saya mengharapkan kalian jadi satu. Tapi kalau masih pacaran aja sudah kayak gitu. Sebaiknya pergi aja deh. Tapi orang tuanya itu mbak. Kalau muda londok itu mungkin cobaannya. Masih kan juga masih sama-sama gelap. Mungkin kecobaan ujiannya gitu. Terus dia juga gini mis. Dia janji gak akan ngulangin lagi gitu. Loh bukan pertanyaannya siapa yang ngomong, siapa yang berbicara. Pertanyaannya di hatimu itu sakit gak? Sakit. Kalau ada sakit, kalau pun sembuh itu pecah lagi gak kira-kira jahitannya itu? Iya. Itu sebenarnya kan kembali pada dirimu sendiri sayang. Loh dia bisa berubah. Tapi suatu saat kalian menikah. Mudah-mudahan loh kata-kata itu. Percaya deh omongan sayang. Iya. Kamu bertengkar dikit alam. Biar kamu selingkuh deh Taiwan. Pasti itu keluar lagi. Seperti cermin yang sudah pecah. Bisa kembali lagi bisa. Tapi kan retakan itu ada sayang. Bekas-bekasnya itu kan ada. Makanya aku nanya pada pribadimu sendiri. Kamu mengharapkan dia gak? Mengharap. Sakit gak? Sakit. Dan palsu dong. Bener gak? Bener gak? Bener. Berharap kembali. Berharap mempertahankan. Karena orang tuanya bagus. Karena dia minta maaf. Tapi suatu saat. Luka kamu itu pecah lagi gak? Pecah. Pecah. Karena saya pernah punya masa lalu seperti itu sayang. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya sama suami saya saat ini. Itu punya dimana masa lalu yang sangat berat. Tidak. Acai. Tidak. 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 Maaf. Tidak. karena dia adalah pemain judi, mengerti tidak? jadi saya sudah pikirannya tidak jelas bukan karena dia melakukan judi atau tidak karena saya sudah berpikir kalau keluar malam bawa uang banyak dia main judi, mengerti tidak? padahal tidak, karena itu suami saya memilih untuk diam di rumah sekali lagi dia keluar pintu sendiri sama teman-teman, saya sudah curiga jadi samen pun akan seperti itu, samen akan curiga terus jadi kecurigaan itu selalu ada, pertanyaannya kamu curiga apa enggak? kamu curiga apa enggak? kamu pertanyaannya curiga apa enggak? kalau sepanjang berusaha membangun kepercayaan lagi makanya, kalau kamu berusaha membangun kepercayaan lagi dan kamu merasa bisa, teruskan lu jadi kan kembali lagi padamu, apa yang kamu mau karena orang lain ngasih advice, gini lu dok, saya sama suami saya bertengkar aku cerita sama ibuku, ibuku masih sakit hati sampai sekarang sama suamiku tapi saya sudah kelon, paham gak maksud lu? iya pak urusan percintaan itu kembali lagi pada diri kita sendiri kalau kamu masih belum nikah, ya bisa dicoba lagi tapi sekali retak, ayah hancur sendiri kita perempuan paling berat menanggung beban perceraian karena sekali lagi bawa anak bawa harga diri bawa semuanya pertanyaannya cintamu dengan dia lebih kuat? atau kecemburuanmu dan sakit hatimu lebih kuat? mana yang lebih kuat? insya Allah cinta mis oh oke, masalah cinta berarti kamu harus meneruskan karena cinta bisa merubah segalanya mungkin dengan cinta kasih sayangmu dia berubah lebih baik lagi kalau memang mencintai dia, pertahankan dia sampai akhir hayat, itu lebih baik itu mereka kan belum sampai ketemuan bisa dikatakan selingkuh gak? ingat, selingkuh bukan berarti di atas ranjang definisi selingkuh itu bukan di atas ranjang tidur sudah kekonangan itu selingkuh bukan selingkuh itu ada dua definisi satu, yang benar-benar tidur bareng beli pelacol itu belum tentu bisa dibilang selingkuh loh dia cuma nafsu aja tapi kalau selingkuh, teleponan, sayang-sayangan jauh-jauhan, merasa dibutuhkan kenyamanan, itu sudah selingkuh sayang jadi kalau dengan pelacol itu menurutku masih belum selingkuh lo jual gue beli tapi malah yang tidak pernah tidur itu yang belum pernah tidur itu malah malah berbahaya itu, cintanya cinta mati itu apa? iya mis definisi selingkuh itu bukan tidur di ranjang loh kemdek, taiwan dia sudah kayak gitu apalagi di indonesia kamu sudah ketemu dia belum? belum pernah aduh tapi tetangga anus apakah tetangga itu menjamin bisa hidup bareng? itu juga kembali pada kamu pokoknya satu hal cintamu lebih besar atau sakitmu lebih besar jika sakitmu lebih besar tinggalkan, tapi kalau cintamu lebih besar pertahankan hanya kamu yang tahu aku cuma dengerin ceritamu saja siapa tahu kamu cemburunya yang besar ternyata dia tidak selingkuh kamu saja yang GR iya kalau ditanya sih cuma teman tapi teman kok apa gimana ya miss, kayak perhatian dik, dik gitu perhatian kan bukan berarti jatuh cinta dong saya kan juga enggak juga tapi ingat, laki-laki dan perempuan itu tidak bisa jadi teman enggak tahu lakinya suka atau perempuannya suka itu enggak bisa jadikan teman laki-laki dan perempuan itu bukan teman saya selalu mengajarkan sama anak saya bahwa laki-laki dan perempuan dewasa itu bukan teman pasti salah satu ada yang suka enggak ada perempuan sama laki-laki best friend itu enggak ada kalau enggak laki-lakinya cinta ditolak sama wanitanya kalau enggak wanitanya cinta tapi ditolak sama wanitanya itu baru best friend laki-laki dan perempuan itu dan saya itu punya best friend itu laki-laki itu Mas Sandro tapi kebetulan ini karena mungkin dari susah bareng teman bareng dan kita memang punya tujuan untuk membesarkan apa ya impian kita yang hampir kurang lebih sama dulu ada orang curiga bahwa bahwa dikiranya kita suami istri padahal kita bukan tapi setelah kita suami istri dia punya istri saya punya saya sendiri kembali sama suami saya kecurigaan itu ambiar paham enggak maksudku jadi enggak ada yang pure sayang karena kenapa mungkin aku sama Mas Sandro itu karena sama-sama merintis ya sama-sama apa ya dari gelandangan yang dari sengsara temen baik gitu loh oke jadi kalau kayak suamimu sama temennya kan mereka sudah sama-sama enak jadi jika kamu memerasa cintamu lebih besar daripada seburumu sakit hatimu teruskan apalagi itu tetanggamu dan mertuamu sayang sama kamu teruskan tapi kalau memang tidak lepaskan oke ada yang lain lagi makasih ya mis ya iya sayang kemarin hampir itu mis ya Allah kenapa hidup ini hidup ini berubah sayang jadi tidak nyaman terus dong hidup ini perlu ujian ya dengan begini kan kamu lebih berhati-hati lagi atas nama cinta bener gak ada yang lain lagi betul mis makasih ya mis aku selalu menonton oh memotivasi berarti sekarang lebih memilih cinta atau sakitnya masih cintain mis terus no terus no masih cinta terus no sayang soalnya aku milihnya gini mis maksudnya belum terlalu jauh mah dia terus yang cewek juga kayaknya cuma main-main sama cowokku gitu oke jadi jadi gak apa-apa pikirkan dulu itu berarti saya kemarin mendingin kita semuanya sudah oke sekarang ya alhamdulillah udah baik-baik aja dia setiap aku sentuh kayak gitu ya udahlah gak usah dibahasan makanya mending aku mau membuktikan gitu ya oke terus aku bilang iya kalau kamu kayak gitu lagi ya ya maaf soalnya kan maksudnya kesempatan kayak gitu tuh susah banget mis kalau hubungan udah ada pihak ketiga kan ya weh semoga sukses selalu lah ntar kalau sudah buat makasih mis Yuni kalau sudah buat jenang telepon aku lagi aku minta jenangin iya iya mis tak sekarang udah gak dijunin ya tidak sayang tidak sayang ntar kalau sudah punya rumah singa tak kasih tau kita sedang mencari rumah singa buat kalian oke mis nanti kita bawain itu makanan siap matur dan bagimu ntar tak kasih alamatnya tak upload karena akhir-akhir ini kita sedang mencari rumah singa buat kalian iya semoga cepat ketemu ya mis ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih miss Yuni bye bye assalamualaikum bye bye assalamualaikum terlalu sedih gak karena cinta harus memilih cinta ataukah sakit kalau memilih cinta lebih besar kenapa tidak karena saya yakin dengan cinta bisa merubah segalanya jadi itu aja dari saya terima kasih salam buat Taiwan gimana kabarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua berbahagia bye bye cuman aja ya